Pagar tembok sekolah menengah atas negeri Tiga Majenek, Sulawesi Barat, Ambruk. Insiden Ambruknya pagar tembok sepanjang 40 meter terjadi saat hujan deras mengguyur wilayah Majenek selama 3 jam. Tidak ada korban dalam peristiwa ini. Beginilah kondisi bangunan pagar tembok SMA negeri Tiga Majenek yang terletak di Kelurahan Lembang, Kecamatan Bagai, Timur, Kabupaten Majenek, Sulawesi Barat. Pondasi pagar tembok sepanjang 40 meter yang dibangun pada tahun 2016 ini, Ambruk akibat terkikis air hujan yang mengalir deras dari perbukitan belakang sekolah saat hujan mengguyur wilayah Majenek. Selain karena faktor hujan, Ambruknya fondasi bangunan pagar sekolah ini juga diduga dipicu karena rapuhnya konstruksi bangunan, sehingga tidak kuat menahan derasnya air saat hujan deras turun. Kapan dibangun ini? Yang depan ini, Pak, yang terjadikan 2016 saat kita masuk bergabung dengan Indus Pendudikan Kepada. Katanya sudah dua kali, Pak. Iya, sudah dua kali ini. Kemudian memang pusat air, Pak, ini di Sematia karena setelah terbuka area di belakang itu, bangunan-bangunan pada bertambah, Pak, yang tadinya kan air bebas merembes ke mana-mana, setelah bangunan dibangun area belakang, tertampung kayak danau di sana. Setelah tertampung beberapa saat juga ya, rubuh pagar belakang. Itulah sampai sekarang, Pak, belum dibenahi pihak pemerintah kita, khususnya dari pendidikan tingkat satu. Hingga berita ini diturunkan, pihak sekolah maupun petugas terkait belum mengevakuasi material bangunan pagar yang amruk. Pihak sekolah baru berencana akan melaporkan kejadian ini kepada dinas pendidikan setempat. Dari Majene, Ali Mutar, Ainews, melaporkan.